Semua reda dari Dimas adalah pandangan Dimas mata Bagus atau gak eh sebuah film itu pilih masing-masing Silahkan ditonton Oke guys jadi hari ini untuk film Antrum Dimas kasih 6 per 10 Oke guys makasih udah klik video ini Jadi kali ini Dimas akan nge-review film Antrum Dimana film ini tuh katanya itu Film awalnya itu ada kutukan Dan banyak orang meninggal karena film ini Dan jujur ini film yang remake Jadi gak film aslinya gitu Jujur awalnya Dimas liat film ini tuh dari tiktok guys Dimana banyak orang yang nge-share di tiktok Bahwasannya kayak Kalo kita nonton film ini tuh kita bakal kebayang Dan kita bakal mengalami sleep paralysis Dimana orang-orang itu pas bangun tidur itu Merasa kayak kelumpuhan tidur itu Kayak bahasa sekitar kita tuh kayak ketindihan gitu Dan kita tuh gak mampu bicara pas udah bangun gitu Kayak masih pening gitu Dan awalnya Dimas kayak percaya banget Dimas juga share di instagram Dimas Dan banyak yang bilang Udah dim gak usah nonton lah Ah gak usah nonton lah dim Soalnya itu serem banget Banyak yang kayak gini kayak gini Dan awal Dimas kayak takut juga sih Kayak parno juga Karena kayak Kalo beneran terjadi gimana Dan ada yang bilang bahwasannya Nanti film ini bisa bikin kita mati Dan ada yang DM Bahwasannya 86 orang udah meninggal Dan gak mau jadi yang selanjutnya kan Dim katanya gitu ya Jujur ini film itu mengusung cerita tuh Kayak layaknya cerita Harry D. Terry Dan Midsommar Dimana itu kan bukan kayak tema Jumpscare-jumpscare-an Dan ini film yaudah gitu Itu nakutin kita tuh dari sound Gak hanya dari jumpscare gitu Jadi kalo kalian berharap jumpscare di film ini Banyak jujur itu gak ada sama sekali Walaupun ada kayak hanya Yap sikit banget lah guys Dan yang mengganggu di film ini Yaitu dari sound Dimas akan jelaskan lengkapnya di bawah Jadi film ini itu disuradarai oleh David Amito Case-nya ada Nicole Tamskin Dan Rowan Smith Jadi sinopsisnya ini adalah Ada seorang kakak beradik Yang ke hutan Demi mencari neraka Jadi mereka itu kayak Menggali lubang gitu Karena adiknya itu Dimimpiin terus sama Anjingnya itu Kalo gak salah ya guys Ya anjingnya itu Dan anjingnya itu kan Menggigit tangan dia Dan tiba-tiba pas dia Di minggu-minggu berikutnya Dia tuh kayak Langsung dimimpi-mimpi buruk gitu Bahwasannya Anjingnya itu kayak masuk neraka gitu Kata mamanya juga Kayak anjing itu bakal masuk neraka Dan untuk memutus rantai pikiran dia gitu Yang serem gitu Makanya kakaknya itu memutuskan untuk Membawa dia ke hutan Dimana Lucifer turun katanya Dan membuat Adiknya itu jadi melepas trauma Jadi kayak adiknya itu melepas anjingnya itu Jadi dilihat dari trailer dan poster Dimas itu awalnya mikir Ini film memang serem banget atau gimana Karena posternya itu serem banget Serem banget posternya Dan trailernya Dimas rasa juga creepy banget Dan ya memang serem banget guys Jadi Dimas awalnya mikir kayak Ini memang apa filmnya serem banget gitu Dan ternyata pas Dimas udah nonton Ya abis itu hanya poster dan trailer Yang menurut Dimas serem banget Untuk konflik yang dibangun Awalnya jujur Dimas mikir ini film apa gitu Itu kayak tema Kenerakan-neraka gitu Ya memang Dimas tau mereka Untuk kayak Ngilangi trauma adiknya Tapi semakin gak logik gitu Tapi yang bikin creepy Ada satu adegan Mungkin kalian bisa liat Ada tupai Itu kata kakaknya tuh kayak iblis gitu Dan itu tupainya tuh gerak-gerak Kepalanya gerak-gerak ke mereka gitu Jadi Dimas mikirnya Ih Apa sih ini langsung kayak Dek-dekan juga kan Dimas volume-nya juga Lumayan kuat waktu itu Jadi Ini ceritanya itu Beneran bikin kita tuh Terganggu di suaranya Dimas akan jelaskan nanti Bagian back sound dan sound Untuk sinematografi di film ini Menurut Dimas Ini sinematografi yang menurut Dimas Ya biasa aja dan simple Karena ini juga film jadul Dan dirilis kembali tahun 2018 Dimas baca juga Yaudah Jadi ya Tentang kayak di hutan gitu aja Dan di pedesaan Dan ada karakter-karakter tambahan Ada dua orang cowok Dimana yang dia itu kayak Bunuh anjing gitu Dan memasukkan orang ke dalam kambing besi Yang dimana itu membunuh mereka Karena dia itu memanggang mereka hidup-hidup Dinyalakan apinya dari bawah gitu guys Jujur kalau Dimas melihat ini Dimas tuh langsung terpikir Bahwasannya itu adalah Hukuman tersadis yang zaman dulu gitu Dan Dimas mikirnya Ada salah satu orang yang Masyarakat Jepang itu Yang dia pake bahasa Jepang Tapi Disini Di film itu Dia gak ada subtitlenya Jadi kayak Hanya dibikin Dia mengomong bahasa Jepang gitu Dan dia masuk ke dalam Kayak Ya besi panas gitu Yang gambar kambing gitu Yang kayak Simbol-simbol setan gitu Yaudah Itu ngerimas creepy kali gitu Karena dia kan berteriak gitu kan guys Di dalam perunggunya itu Kok perunggu sih besi ya guys Pada saat si kakak beradik Tadi mencidu yang orang Jepang itu Dimas mikir Dia bilang apa di hutan itu ya Karena gak ada subtitlenya Cuma dibikin Dia bahasa Jepang Dan ini menjadi misteri buat Dimas Karena Dimas gak ngerti Mungkin bagi kalian yang udah nonton Kalian bisa komen di bawah dah Dimas gak ngerti cukup disitu Dimas gak tau Untuk durasi 1 jam 34 menit Menurut Dimas ini Film yang Lumayan ya Lumayan ngebosenin Menurut Dimas Karena ya Kayak banyak orang yang bilang Ini serem Tapi menurut Dimas ya Enggak gitu Ya mohon maaf banget Mungkin bagi kalian yang bilang serem Ya Selera kita berbeda Dan memang Dimas Gak berharap jump scare juga Dimas udah tau ini film kayak Tema Midsommar Dan Hereditary Yang gak ada jump scarean Jadi Menurut Dimas Dimas tetep suka Midsommar sih Nah kita masuk ke Segi soundtrack dan back sound Nah menurut Dimas Disinilah puncanya Karena Ini film itu gak ngejual scene guys Scene nya itu tergolong simple dan biasa aja Tapi yang bikin serem itu ya soundnya guys Dimana dibalik soundnya itu kayak ada bisikan-bisikan hantu gitu guys Ya menurut Dimas itu cukup serem banget guys Dan Ada logo-logo Jadi kayak ngeglitch gitu Dibalik semua scene nya Jadi tiba-tiba ada muncul logo Gitu yang logo-logo Satanik gitu Itu yang serasa disitu sih Yang buat kita cemas dan terganggu nya guys Jujur kalau dari scene-scene nya Menurut Dimas ya Semuanya relatif Light dan biasa aja Dan ada guys Penampakan hantu Yang sekitar 30 detik itu Muncul di depan layar kita Dan beneran Kayak dia hanya natap Kedip-kedip gini Terus kayak gini Itu Sampai sekarang sih terbayang Tapi jujur Dimas gak ada ngalamin Mimpi buruk Gak ada ngalamin Gimana-gimana Alhamdulillah Karena Dimas baca doa juga Pas mau tidur Jadi karena takut juga Banyak yang bilang Dim kalau mau tidur Baca doa Baca doa Yaudah Yaudah lah guys Kalian nonton aja Kalau kalian gak percaya Dan mungkin ya guys Karena banyak yang bilang Ini film Banyak mematikan orang Jujur Dimas Percaya gak percaya Tapi karena Ini film remake Jadi menurut Dimas Ini gak bakal bunuh sih Karena kalau film dulu itu Ya mungkin Memang ada simbol-simbol Yang bahaya gitu Dan bikin kita tuh Memang jadi parno sendiri Dan yang menyebabkan Gedung kebakaran itu Yang bioskopnya kebakaran itu Memang masih menjadi misteri guys Kenapa bisa tiba-tiba meledak Coba Untuk artis dan aktor Yang bagus menurut Dimas Disini sama-sama flat aja Gak ada yang spesial banget Dan actingnya Memang tergolong Ya B aja gitu guys Gak yang gimana-gimana kali Tapi dari segi sound sih Yang bikin kita terganggu Di film ini Mungkin orang-orang takut Tuh di sound sih guys Jadi di masarannya Kalau kalian mau nonton ini Soundnya gak usah besar-besar banget Karena bikin kita tuh Jadi pusing Asli pusing Sebenarnya hanya satu adegan Yang menurut Dimas Oh ini serem banget Nih 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 Puncaknya nih nih Kalian tau gak sih Adegan dimana adiknya itu Dimasukkan ke dalam Yang patung yang kambing itu Yang besi itu Dan dibakar Aturannya kalau udah dibakar sikit tuh Harusnya melepuh dong Kakinya tuh gimana lah Tapi ini masa Adiknya tuh mukanya jadi hitam gitu Itu kan bukan asap Asapnya masuk dari mana Coba Maksudnya tuh kan Kalau misalnya apa gitu Itu paling kaki yang melepuh Ini asap Dan dia kayak Keluar dari situ kayak gak apa-apa Memang sih masih bentar banget Dibakarnya gitu Dan yang bikin Dimas suka juga Pas adiknya dimasukkan ke dalam situ Kakaknya itu kayak Mencak-mencak di dalam Apa itu ya Kerangkeng Apa sih yang untuk itu Yang kayak di dalam kandang ayam gitu Dan itu Dimas rasa Disitu yang Dimas creepinya Tapi gak tau lah ya guys Ini film Kenapa Dan jujur Dimas Mikirnya Letak seremnya dimana Dimas udah nonton Satu jam lebih gitu kan Itu letak seremnya dimana Pas ending juga Lagi ini aja gitu Jadi mohon maaf banget Menurut Dimas ini Yang gak terlalu serem Jadi bagi kalian yang memang Masih maksa buat nonton Ya nonton aja gitu guys Oke guys Kita masuk ke sesi penjelasan Jadi menurut Dimas ya guys Dari segi scene Ini masih bisa diterima oleh akal Tapi Soundnya lah yang gak bisa Diterima oleh akal Dimas Secara sehat Karena ya Soundnya tuh ya memang Creepy banget guys Dan ada logo-logo yang glitch gitu Bikin Dimas tuh kayak Masih terpikir sampai sekarang Jadi mungkin bagi kalian yang memang Gak bisa nonton film yang serem gini Sebenernya seremnya tuh Hanya disitu aja loh guys Gak ada yang scene yang Berat banget Scene-nya tuh gak berat Dan ada muntur setan-setan pun Itu ya memang Di film lain juga udah banyak muncul Dan yaudah Kalian mungkin memang kalau suka Yang film kayak gini Yang soundnya tuh serem Yaudah nonton aja lah guys Yang kedua adalah Orang-orang yang terlalu over Terhadap kayak Mencari keanehan Banyak yang bilang Di tiktok Dimanapun Yang bilang film ini serem Malah bikin pas Dimas nonton Jadi gak serem Karena Dimas udah kayak banyak Ih jangan nonton lah Dim Ih jangan nonton lah Dim Ih gini lah Dim Itulah yang bikin Itulah yang bikin Dimas jadi gak serem lagi Jujur kalau mungkin mereka bilang kayak Iya Dim Nonton lah Dim Gini-gini Jangan bilang kayak Ini bunuh Dim Ini bikin film ini Jadi bikin kita terbunuh gitu Nah Jadi Dimas makin kepo sebenernya Dimas bukan makin takut Tapi makin kepo Dan jujur Karena kekepuan itulah Dimas jadi nonton film ini Kalian udah nonton belum sih Katanya Kalau kita terlalu fokus terhadap film ini Itu memang bisa bikin kita Jadi kayak gangguan mental gitu Jadi gangguan tidur juga Gangguan fisik kayak kita jadi kebayang Takut kemana-mana Ya jangan terlalu fokus Intinya Nih intinya Dimas kayak setau ya Udah nonton film ini Jadi kalian tuh gak usah terlalu kayak Gimana-gimana kali guys Nontonnya tuh yaudah Kalian tuh nontonnya tuh Have fun aja Dan kalian tuh nontonnya gak usah yang Berpikir bahwasannya Akan kayak mana-gimana-gimana Dan kalau memang kalian gak berani banget Soundnya kecilin aja dah Gak usah terlalu besar Dimas Kemarin sampe 90 Dan Yap sih Dimas gak mau lagi lah Soundnya tuh memang Ngerusak kuping kali Soundnya tuh memang betul-betul Kita tuh dibisik-bisikin hantu gitu Takut gitu Film yang rumornya bakal bikin mati ini Sebenarnya ceritanya itu ya cukup simple banget Dan Dimas rasa Scene-nya itu ringan-ringan banget Tetapi Mungkin bagi sebagian kita gitu Kayak menganggap Scene-scene-nya itu memang gak bisa diterima Oleh akal guys Jadi ya Kalian gak usah terlalu fokus Intinya gak usah terlalu fokus Dan kalian tetap jaga kesehatan dah Gak usah terlalu gimana-gimana kali Dan intinya jangan begadang juga Jangan nonton ini pas malam hari Dimas nontonnya pas siang hari Oke jadi menerima saya guys Dari ringkasan plotnya Awal kali ini film dibuka Dengan 10 menit pertama gitu Itu kayak cerita tentang kayak Yang pembuat film Terus yang udah nonton gitu-gitu ya Terus kayak mereka bilang Iya film ini serem Film ini bisa bikin mati gitu Dan film ini ada yang bilang kayak Aku saksi bisu gitu-gitu lah Pokoknya tentang kayak pendapat-pendapat orang Gitu lah awalnya guys Dengan setup bergaya 70-an Tahun 70-an Ini kayak hanya bercerita tentang Dua orang anak aja Dimana kakak dan adik Setelah anjing itu menyerang Nathan Maka ibunya membawa anjing itu Ke dokter hewan Tetapi entah kenapa Si Nathan ini kayak berhalusinasi terus guys Jadi keadaan semakin buruk Karena ibunya mengklaim Bahwasannya anjing itu bakal masuk neraka Karena perbuatan jahat Yang telah anjing itu lakukan guys Untuk membebaskannya dari trauma Si Orale ini membawa si Nathan tadi ke hutan guys Karena kayak memikirkan bahwasannya Iya dia tuh gak jadi masuk neraka Kok dia tuh bisa kita selamatkan Kok dari neraka Dia meyakinkan adiknya Agar adiknya itu kehilangan trauma Jadi intinya itu di film ini tuh Kayak sebenarnya itu halusinasi adiknya gitu Jadi dia pengen halusinasi adiknya itu hilang Dan dengan kayak doa-doa gitu Jujur pas kakaknya menjerit Yang baca doa itu Dimas kayak kaget banget Sekaget-kagetnya Gak tau kalo kalian gimana Dimas mikirnya langsung kayak Ih Creepy gitu Dan jujur Dengan rate Dimas yang 6 itu Bukan berarti film ini gak bagus ya Tapi lebih tepatnya Scene-nya itu memang Tergolong biasa aja guys Jadi kayak euforia Orang-orang nontonnya itu Memang serem banget Ya di sound tadi Sama logo-logo Glitch-glitch gitu Itu yang buat kita tuh Uh Uh gitu Dengan ini sebenarnya Film ini menggambarkan Sekilas neraka Dimana kan kayak ada chapter-chapternya gitu Buku-bukunya gitu Dan dimas awalnya juga gak terlalu fokus sekali sih Baca-baca bukunya itu pas nonton Karena jujur takut gitu Ngebacanya kayak nengok Terus ada kayak Setan ngapain kesinatan itu Kegininya gitu Ihitu Itu serem sih Benter Dimas Dan yaudahlah Ini spoiler-spoiler aja Jadi kalian nontonlah Coba Kalo kalian berani Dan memang pembuat filmnya juga Mengklaim bahwasannya Ada di masukkan Beberapa logo-logo yang memang Glitch-glitch gitu Dan di masukkan Suara-suara yang Buat kita menjadi cemas Dan gelisah Itu memang mereka menyadari Memang kan memang tujuan film itu untuk buat kita jadi cemas Dan kayak scene-scene yang disturbing gitu juga ada guys Jadi mungkin bagi kalian yang gak suka Eh kalian tau gak sih kalo kalian nonton horror Pasti kalian ih gak usah pake sound lah Soundnya tuh gak apa-apa aku juga berani nontonnya Itu yang serem tuh hanya di suara aja Nah ya memang film ini ngejual suara Jadi adegan pasca kredit itu hanya menjelaskan bahwasannya film ini tuh kayak hanya fiksi aja Tapi bagi sebagian orang mikir ini film tetap serem Dan bagaimana pendapat kalian kalian bisa komen di bawah Sebenernya Dimas gak tau lagi mau ngejelaskan apa Karena ini perspektif Dimas aja Mungkin bagi kalian yang gak terlalu setuju dengan pandangan Dimas Kalian bisa komen di bawah Dan jujur ini hanya pandangan Dimas aja Makasih udah liat review ini Sampai jumpa di review selanjutnya Bye-bye